A'udhu Billahi Minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Minnalhamdulillahi la hawla wa la quwata illa billah Wassalatu wassalamu a' rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli wa barik salim ala muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'na Sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabarnya sahabat, pemirsa semua Yang dirahmat oleh Allah InsyaAllah semoga pagi ini Kita tetap berada dalam nikmat islam Nikmat iman Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah ya Rabbul Alamin Kali ini kita akan membahas tema tentang wanita Seputar wanita Seperti apa itu? Karenanya jangan ke mana-mana Tetap bersama saya InsyaAllah Islam adalah agama rahmatan lil'alamin Islam diturunkan Allah untuk menyempurnakan ahlak manusia Dan mengatur tujuan hidup menjadi lebih harmonis dan damai Kehadiran Islam juga untuk memperbaiki derajat dan perlakuan terhadap wanita Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kedudukan wanita dalam Islam sama dengan laki-laki Wanita diciptakan sebagai pasangan buat laki-laki Bukan sebagai budak atau harta yang bisa diperjual belikan Banyak hal yang dikoreksi Islam terhadap ahlak dan pandangan orang jahiliyah terhadap wanita Pada zaman jahiliyah wanita dipandang rendah Budak nafsu Bahkan tidak berarti sama sekali Dahulu kelakuan para kafir kuraisi terhadap wanita sangatlah keji Wanita tidak diizinkan untuk hidup Oleh karena itu setiap orang tua yang melahirkan anak perempuan Akan membunuh anaknya hidup-hidup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan apabila seseorang diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan Hitamlah, merah pada mukanya Dia sangat marah Dia menyembunyikan mukanya dari orang banyak Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan Ataukah ia akan menguburnya hidup-hidup Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu Quran Surat An-Nahl ayat 58-59 Islam menjadikan wanita makhluk yang istimewa Dan diangkatkan derajatnya dari kaum laki-laki Bahkan dalam Al-Quran sendiri ada Surat An-Nisa yang artinya wanita Beberapa keistimewaan wanita dalam pandangan Islam adalah Wanita dalam Islam sama dengan laki-laki Kedudukan ibu lebih tinggi dari ayah 3 derajat Mendapat bagian dalam warisan Wanita saleha bebas masuk surga dari pintu manapun Sahabat yang dirahmatkan oleh Allah Sebagaimana ayat yang disebutkan Ini menarik sekali Allah mengedepankan bagaimana perbandingan antara malam dan siang Bagaimana Allah membandingkan antara laki-laki dan perempuan Allah mengedepankan bahwa Bagaimana laki-laki dan perempuan itu Mendekatkan kepada Allah dengan usaha yang berbeda Usahanya berbeda-beda Kenapa? Ya karena memang laki-laki dan perempuan ini Tentu mempunyai kekuatan yang berbeda Kelemahan yang berbeda Ini sebagaimana ayat yang seringkali saya ulang-ulang Ini juga memperlihatkan bahwa Allah menciptakan manusia ini Ada laki-laki, ada perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Nah kali ini kita akan membahas tentang wanita Kalau kembali ya di dalam sebuah riwayat Disebutkan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Sebetulnya kalau kita pahami bagaimana mensikapinya sebetulnya Jadi bahkan Yusuf Kordowi juga menyebutkan bahwa pemahamannya adalah Seseorang itu atau misalnya lelaki tersebut Jika seandainya berhadapan dengan wanita Dia tidak bisa memaksakan segala sesuatunya Karena kalau terlalu dipaksakan Itu seperti tulang rusuk yang kalau misalnya dikeraskan dia akan patah Tetapi juga seorang lelaki tidak bisa membiarkan seorang wanita Karena kalau seandainya dibiarkan begitu saja Tulang rusuk itu akan semakin bengkok Nah karenanya perlu hal yang tepat di dalam menghadapi seorang wanita Nah tentu kalau kita lihat seperti apa caranya menghadapi seorang wanita Nah tentu kita juga harus iktiwa kepala Rasulullah SAW Bagaimana Rasulullah SAW itu betul-betul ketika menyatakan bahwa Orang yang paling baik itu yang berlaku baik kepada istrinya Nah seringkali kita juga menyepelekan hal tersebut Menyepelekan hal ini Padahal bagaimana seseorang itu memperlakukan istrinya Ini akan dengan serta-merta terlihat ketika dia memperlakukan yang lainnya Coba kita lihat ada satu dosa ya Yang Allah tidak kemudian tunggu azabnya Allah akan segerakan di dunia Apakah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah al-bagyu Apa itu al-bagyu? Al-bagyu adalah durhaka terhadap perempuan dan menzalimi istrinya Wah, maaf tuwila yang mentalik ya Nah ini, di dalam pemahaman Ari Jaluk Kewamunah Al-Nisa Di mana laki-laki ini pemimpin dari perempuan Karenanya lelaki dalam menghadapi perempuan Dia harus tepat Dia harus proporsional Dia harus bersikap berlaku adil terhadap perempuan Dan Di balik ini semuanya Bagaimana Islam memandang wanita? Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW ya Ketika membicarakan Siapa ada yang bertanya Siapa orang yang harus diutamakan di dalam kehidupan ini Rasulullah menjawab Ibumu Ditanya lagi Lalu siapa? Ibumu Ditanya lagi Ibumu Ditanya lagi baru yang keempat itu ayah Ini artinya Ibu ini seorang wanita Wanita ini dimuliakan oleh Allah Derajatnya ditinggikan oleh Allah seorang wanita ini Ketika wanita ini menjadi seorang ibu Wanita ini menjadi universitas kehidupan bagi anak-anaknya Masya Allah Betapa wanita ini begitu penting peran yang di dalam kehidupan ini semuanya Banyak sisi yang kita bisa lihat dari wanita Dan bagaimana Islam memandang seorang wanita Karenanya Jangan kemana-mana Nanti kita akan bahas di sesi-sesi selanjutnya Tetap bersama-sama Bagaimana kemudian Seorang laki-laki itu Berkewajiban terhadap empat wanita dalam hidupnya Wanita terbaik itu menutup auratnya Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya Kecuali wajah dan telapak tangan Menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama Allah ta'ala berfirman Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu Anak-anak perempuanmu Dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Quran Surat Al-Azhab ayat 59 Jilbab bukanlah penutup wajah Namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai himar Sedangkan himar adalah penutup kepala Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini Diambil dari berbagai dalil Al-Quran dan As-Sunnah Menutupi seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan Bukan memakai pakaian untuk berhias diri Longgar, tidak ketat, dan tidak tipis Sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh Tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang salihah Adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh Menghindari laki-laki bukan muhrib Serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat Dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki Allah Ta'ala berfirman Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian Dan janganlah kalian berdandan Sebagai mana dandan ala jahiliyah terdahulu Quran Surat Al-Azhab ayat 33 Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan Hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian Dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan Rasulullah SAW bersabda Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan Hadis Riwayat Buhori Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tadi kita sudah membahas bagaimana sebetulnya Allah meninggikan Harkat derajat wanita Bagaimana Islam itu membuat wanita itu menjadi terhormat Di mana wanita itu seringkali menjadi korban fitnah Di dalam sejarah dunia sebelumnya Ya betul Kalau kita lihat banyak sekali Fitnah-fitnah terhadap tukang-tukang tenung Terhadap wanita Di mana wanita itu kemudian Dianggap sebagai tukang sihir Ada yang kemudian wanita-wanita Bayi-bayi Wanita yang baru lahir kemudian dikubur Ya karena dianggap akan membawa aib kepada keluarganya Dan wanita diperlakukan semena-mena Tidak diberikan kehidupan yang layak dan lain-lain Di perbudak dan lain-lain Ini di dalam Islam kemudian ini diubah semuanya ini Ya bagaimana pernikahan diatur sedemikian rupa Ini hanya di dalam Islam Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan sekali Bagaimana seorang wanita itu Mesti dinikahi dengan mahar Ya bagaimana wanita itu kemudian Diberikan perlindungan Bagaimana kemudian Seorang laki-laki itu Berkewajiban terhadap empat wanita dalam hidupnya Nah bagaimana kita lihat Islam memperlakukan wanita Meninggikan harkat derajat wanita Ya kemudian wanita Di dalam Islam diberikan aizah Kemuliaan, kehormatan bagi seorang wanita Salah satunya dengan Diperintahkan Surah Al-Azab Untuk mengundurkan jilbabnya Untuk menutupi Apa namanya auratnya Ini adalah sebuah Perlindungan terhadap wanita Sebuah penghormatan terhadap wanita Ya Karena kalau kita lihat Ketika seorang wanita Masuk ke dalam Ketaatannya Di dalam menjalankan perintah Allah Tentu ini akan menjadi Izzah bagi dirinya Tetapi ketika Dia menjauh dari Allah Ketika dia tidak mau melakukan Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Dia juga menurunkan izzahnya Nah inilah wanita Dan kalau kita lihat Betapa wanita dimuliakan oleh Allah Satu yang sangat berbeda dengan pria Adalah diberikannya yang namanya Rahim Nah ini Rahim Ini penting sekali kita pahami Bahwa Lelaki tidak mempunyai rahim Wanitalah yang mempunyai rahim Disinilah Allah sebetulnya menitipkan Embryo kehidupan Ya di dalam rahim Alam yang penuh kasih sayang Alam rahim Disinilah kemudian bagaimana Ketika seorang wanita Ya Itu dititipkan Dia kemudian diberikanlah Satu kemampuan untuk menyayangi Anaknya lebih dari seorang laki-laki Betul Bayangkan begini Ketika Hadis tadi menyebutkan Siapa orang yang Paling utama Paling harus diutamakan Kemudian Rasulullah menjawab Ibumu tiga kali Karena apa? Karena begini Ketika seorang wanita Kemudian dititipkan Kehidupan Kehidupan Embryo kehidupan oleh Allah Wanita ini diberikan Rasa kasih sayang Potensi kasih sayang Lebih daripada Ayahnya atau seorang laki-laki Bayangkan Ketika seorang wanita dalam Keletihan Ngantuk Tapi ketika bayinya Menangis dan ingin Untuk menyusui Seorang wanita atau ibu ini Pasti akan bangun Untuk kepentingan anaknya Kita lihat betapa perjuangan ibu kita Ya Bagaimana perjuangan ibu-ibu terhadap anaknya Bagaimana ibu ini melindungi anaknya Dengan segenap kekuatannya Bagaimana ibu ini mendahulukan anaknya Dari apa-apa yang dia inginkan Indah sekali Bagaimana ibu ini Walaupun tidak ada makanan Dia lapar Dia menginginkan makanan itu Dia mendahulukan semuanya Untuk anaknya Inilah salah satu Kekuatan dari wanita Banyak yang akan bisa kita bahas Terhadap wanita Tapi nanti setelah ini Karenanya jangan kemana-mana Tetap bersama saya Khadijah yang di akhir hidupnya Memohon Ampunan Memohon Maaf kepada Rasulullah SAW Di muka bumi ini Tidak ada agama yang sangat memperhatikan Dan mengangkat martabat kaum wanita Selain Islam Islam memuliakan wanita Dari dia dilahirkan Hingga meninggal dunia Wanita dalam Islam Merupakan saudara kembar laki-laki Sebaik-baiknya mereka adalah Yang terbaik bagi keluarganya Wanita muslimah Pada masa bayinya Mempunyai hak disusui Mendapatkan perhatian Dan sebaik-baiknya pendidikan Dan pada waktu yang sama Ia merupakan curahan Kebahagiaan dan buah hati Bagi kedua ibu dan bapaknya Serta saudara laki-lakinya Apabila wanita telah memasuki Usia remaja Ia dimuliakan dan dihormati Walinya cemburu Karenanya Ia meliputinya dengan penuh perhatian Maka ia tidak rela Kalau ada tangan jahil menyentuhnya Atau rayuan-rayuan lidah busuk Atau lirikan mata pria mengganggunya Dan apabila ia menikah Maka hal itu dilaksanakan Dengan kalimat tuloh Dan perjanjian yang kokoh Maka ia tinggal di rumah suami Dengan pendamping setia Dan kehormatan yang terpelihara Suami berkewajiban menghargai Dan berbuat baik ihsan Kepadanya Dan tidak menyakiti fisik Maupun perasaannya Apabila ia telah menjadi seorang ibu Maka perintah berbakti kepadanya Dinyatakan bersamaan dengan hak Allah Kedurhakaan dan perlakuan buruk terhadapnya Selalu diungkapkan bersamaan Dengan kesirikan kepada Allah Dan perbuatan kerusakan di muka bumi Sahabat yang dirahmati oleh Allah Tadi kita membahas Bagaimana seorang ibu Yang selalu mengedepankan Kepentingan anaknya Daripada kepentingan dirinya sendiri Bagaimana kita bisa meraba Kasih sayang seorang ibu kepada anak Inilah kekuatan wanita Yang tidak bisa Kemudian disamai oleh seorang lelaki Kalau kita lihat Sampai Tiga kali keutamaan ibu Dibandingkan dengan ayah Ibumu, ibumu, ibumu Baru ayahmu Kita melihat memang Bagaimana kita bisa membalas budi seorang ibu Ketika Rasulullah SAW mengatakan Bahkan jika engkau mempunyai dua buah gunung emas pun kau berikan kepada ibumu Kau belum bisa membalas budi ibumu Ini memang dijelaskan karena kita memahami Bagaimana kita membalas setiap tetes darah ibu kita ketika kita melahirkan Bagaimana kita bisa membalas ketika ibu kita membesarkan kita dengan kesabaran Ya sahabat bertanya Pernah ada seseorang yang kemudian menggendong ibunya Untuk bertawaf Berjalan terus Membersihkan hajat dari ibunya Kemana pun ibunya berangkat atau ingin pergi Itu terus digendong ibunya karena ibunya telah lumpuh Kemudian Dia bertanya Sudahkah Orang tersebut membalas Jasa budi ibunya Kemudian dijawab Belum Karena dijelaskan Bukankah ibumu juga Yang membersihkan hajatmu ketika engkau kecil Ibumu juga yang menyuapimu Ibumu yang menggendongmu kemana-mana Ibumu juga yang Semua dilakukan oleh ibu kita Nah inilah yang kemudian kita pahami bahwa Tidaklah mungkin kita bisa membalas kebaikan-kebaikan ibu kita Nah ini wanita Wanita mempunyai banyak dimensi Ketika dia menjadi seorang ibu Ketika dia menjadi seorang istri Ketika dia menjadi seorang anak Dimensi-dimensi inilah dimensi-dimensi Wanita Yang kemudian kalau kita lihat di dalam Islam Semuanya diatur secara proporsional Seorang istri Khadijah Jodhullahu anha Betapa dahsyatnya Kesetiaan seorang Khadijah Khadijah yang kemudian selalu bersama dengan Rasulullah SAW Mendampingi perjuangan-perjuangan Rasulullah Khadijah yang rela Bahkan dari yang sangat kaya menjadi Tidak mempunyai apa-apa Bahkan kelaparan ketika diboykot oleh orang-orang Quraish Khadijah Yang ketika di akhir hidupnya justru mengatakan Bahwa beliau masih khawatir Belum bisa melakukan yang terbaik Dalam membela Rasulullah SAW Khadijah yang di akhir hidupnya Memohon ampunan Memohon maaf kepada Rasulullah SAW Yang takut tidak melayani Dengan baik selama Kesempatan di kehidupannya Inilah seorang istri yang sangat menenangkan Istri yang sangat mendamaikan Yang tidak ada lagi yang bisa menyaingi Khadijah Di hadapan Rasulullah SAW Sampai kapanpun itu akan terkenang oleh Rasulullah SAW Inilah dimensi seorang istri Yang berada setia Berjuang bersama suami Bagaimana pulang kemudian Wanita Ketika Dia menghadapi Berbagai cobaan-cobaan Di dalam kehidupan Seringkali Kita tidak memahami Bahwa sesungguhnya Ketika kita menganggap wanita ini Lemah Padahal Dialah wanita Yang bisa beradaptasi Dengan kekuatannya Untuk menghadapi Permasalahan-permasalahan hidupnya Banyak wanita-wanita Yang harus menghadapi kehidupannya Seorang diri Tanpa Kepemimpinan Dari lelaki Tapi Masya Allah Bagaimana wanita ini Bisa kemudian Bahkan Kalau kita lihat Assyiyah Istri Seorang Fir'aun Saja Dia bisa kemudian Dijamin masuk surga Karena apa? Karena Dia bisa menjaga Ketaatannya Dalam menjalankan Perintah Allah Masya Allah Karena kalau kita bisa melihat Kekuatan seorang wanita Yang sering kali kita anggap lemah Ternyata Wanita sangat bisa beradaptasi Wanita Sangat bisa Bahkan sendiri Ya Mengarungi Menghadapi ujian-ujian kehidupannya Banyak wanita-wanita Yang harus berdiri sendiri Menghidupi Tanpa Ada Kepemimpinan dari Lelaki Nah Karena Insya Allah Betapa Agama Betapa Allah Meninggikan Harkat derajat wanita Sudah selayaknya kita Sebagai laki-laki Bagaimana juga Kita Harus Kemudian menghormati Para wanita Apalagi tadi Ingat Empat wanita Yang selalu harus kita Hormati dalam kehidupan kita Pertama ibu kita Isteri kita Anak Perempuan kita Dan Sudari Perempuan kita Insya Allah Inilah yang kemudian Diamanahkan Kepada kita semuanya Semoga kita menjadi orang-orang yang amanah Mari kita berdoa Muliakanlah orang-orang tua kami Di sisa umurnya Ya Allah Muliakanlah ibu kami Ibu kami Ibu kami Dan ayah kami Ya Allah Ya Allah Kepada anak-anak kami Ya Allah Istri kami Ya Allah Berikanlah perlindungan Kepada mereka semuanya Tunjukkanlah berkah Dan rahmat Taufik Dan hidayah Kepada anak-anak kami Dan istri kami Semuanya Ya Allah Satukanlah kami dalam cinta Satukanlah kami Di dalam surga mukhlaq Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Tidak ada yang lebih baik Dari saya yang berbicara Karena yang lebih baik Di sisi Allah Adalah yang mengamalkannya Saya Eriki Suf Bila hitafiq Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton